5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang kembali di channel youtube Kak Citra Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk pembahasan latihan soal tematik kelas 2, tema 8, muatan pelajaran matematika kompetensi dasar 3.6, part 2 atau bagian yang kedua Jangan lupa sebelum kalian tonton yang bagian kedua ini kalian tonton dulu yang bagian pertama adik-adik Nah disini kita akan bahas bersama-sama ya soalnya untuk mempersiapkan kalian ulangan atau penilaian di sekolah kalian masing-masing Mari kita bahas bersama-sama Soal nomor 1 3 bulan sama dengan titik-titik minggu Nah disini kita harus tahu bahwa dalam 1 bulan itu rata-rata ada 4 minggu Berarti kalau 3 bulan ada berapa minggu sama dengan 3 dikali 4 3 dikali 4 adalah 12 Berarti 3 bulan adalah 12 minggu Soal nomor 2 Sekarang bulan September 4 bulan yang lalu adalah bulan kelahiran Rangga Maka Rangga lahir di bulan A. April B. Mei C. Juni Nah disini berarti kalau 4 bulan yang lalu kita menghitungnya mundur nih adik-adik Adik-adik harus hafal dulu nama-nama bulan Dalam 1 tahun itu ada 12 bulan Dari Januari sampai Desember Nah disini kita tulis dulu September September kita mundur 4 bulan Sebelum September adalah Agustus Sebelum Agustus adalah Juli Baru mundur 2 bulan nih Sebelum Juli adalah Juni Sebelum Juni adalah Mei Berarti kita sudah mundur 4 bulan Berarti ulang tahun Rangga itu di bulan Mei Soal nomor 3 Paman pergi bekerja di luar negeri selama 4 bulan Maka paman bekerja di luar negeri selama titik-titik hari Berarti nanti 4 bulan ada berapa hari A. 150 B. 130 atau C. 120 Kita tahu bahwa dalam 1 bulan itu ada 30 hari Maka 4 bulan sama dengan 4 dikali 30 4 dikali 30 adalah 120 hari Berarti 4 bulan sendiri ada 120 hari Soal nomor 4 Beberapa korban banjir dirawat di rumah sakit Mereka mulai dirawat pada hari Senin Tanggal 5 Januari 2018 Mereka dirawat selama 1 minggu Maka mereka keluar dari rumah sakit pada hari dan tanggal titik-titik A. Senin 12 Januari 2018 B. Selasa 13 Januari 2018 Atau C. Rabu 14 Januari 2018 Kita harus tahu dulu adik-adik bahwa 1 minggu itu ada 7 hari Nah disini korban banjir itu mulai dirawat pada tanggal 5 Januari Berarti ditambah 1 minggu dari tanggal 5 Januari Nah 1 minggu sendiri ada 7 hari Berarti kita tulis dari tanggal 5 ditambah 7 hari Sama dengan 12 Nah tanggal 12 ini merupakan tanggalnya Jadi tanggalnya adalah 12 Januari 2018 Berarti para korban banjir ini keluar dari rumah sakit itu pada tanggal 12 Januari Nah sekarang kita lihat opsion A, B, C Mana yang 12 Januari 2018 Pastinya nanti harinya akan mengikuti Karena ini adalah harinya sama 1 minggu kemudian juga sama Berarti jawabnya yang A Begitu adik-adik Kita lanjutkan ke soal nomor 5 Sekarang adalah tanggal 22 Mei 2019 Maka 3 minggu yang lalu adalah tanggal A, 1 Mei 2019 B, 2 Mei 2019 Atau C, 3 Mei 2019 Maka kita harus tahu adik-adik bahwa dalam 1 minggu itu 7 hari Kita cari tahu dulu 3 minggu itu ada berapa hari Berarti kalau 3 minggu itu ada berapa hari Kita kalikan nih 3 dikali 7 Sama dengan 21 hari Maka 21 hari yang lalu dari tanggal 22 adalah Nah cara pengerjaannya seperti ini Tanggal 22 Mei dikurangi 3 minggu Nah 3 minggu sendiri tadi ada 21 hari Maka tanggal 22 dikurangi 21 hari Sama dengan 1 Jadi 3 minggu yang lalu adalah tanggal 1 Mei 2019 Soal nomor 6 Perhatikan gambar di samping Jam di samping jika ditulis ukur A, 03.00 B, 15.00 Atau C, 16.00 Kalian harus ketahui bahwa disini ada keterangan sore Berarti ini jam 3 sore Kalau jam 3 sore tentu jawabannya bukan yang A Ingat setelah jam 12 siang Kita membaca jam itu kelanjutan dari angka 12 Maka jam 1 itu berarti Pukul 13 Jam 2 itu pukul 14 Jam 3 sore berarti pukul 15 Maka jawabannya adalah yang B Soal nomor 7 Ayah bekerja mulai pukul 8 Dan selesai pukul 15 Maka lama ayah bekerja adalah Titik-titik jam Nah Kak Citra pernah menjelaskan ini pada video pembelajaran Di tema 8 Kalian nanti bisa saksikan ya Di tema 8 itu Kak Citra sudah bahas lengkap dari subtema 1 Sampai subtema 4 Ini bisa dikerjakan dengan cara pengurangan Yaitu jam selesai dikurangi jam mulai Tapi disini Kak Citra memakai Hitungan jam saja ya Jadi dimulai dari jam 8 Selesainya pukul 15 Berarti pukul 15 itu pukul 3 sore Kita hitung nih Ya Dari 8 ke pukul 3 sore itu berapa jam 8 ke 9 1 jam Lalu 2 jam 3 jam 4 jam 5 jam 6 jam 7 jam Di angka 3 sore Atau pukul 15 sore Maka Lamanya ayah bekerja adalah 7 jam Soal nomor 8 Perhatikan gambar di samping Jam di samping Jika dibaca adalah Pukul A. 10 malam B. 11 siang Atau C. 11 malam Ya kita bisa membacanya Pukul 11 malam Atau pukul 23 Ya diingat-ingat ya Karena lebih dari jam 12 siang Soal nomor 9 Siswa kelas 2 SD karsang timur Masuk pukul 07.00 Siswa kelas 2 Belajar di kelas selama 4 jam Maka siswa kelas 2 SD karsang timur Selesai belajar di kelas Pukul Maka kita gambar dulu Mulainya pukul 7 Maka 4 jam Kemudian itu pukul berapa Kita hitungin dari angka 7 Menuju angka 8 Berarti 1 jam Menuju angka 9 2 jam Menuju angka 10 Atau jam 10 3 jam Menuju angka 11 4 jam Berarti ya Anak-anak Siswa kelas 2 SD karsang timur Selesai belajar Di kelas pukul 11 Soal nomor 10 Dalam 1 hari Itu terdapat berapa jam Ayo adik-adik Dalam 1 hari ada berapa jam nih Ya dalam 1 hari Itu ada 24 jam Nah begitu adik-adik Untuk latihan soal dan pembahasannya Di mata pelajaran tematik Kelas 2 Tema 8 Muatan pelajaran matematika Kompetensi dasar 3.6 Semoga video ini bermanfaat Untuk kalian semuanya Terus ikuti channel Kak Citra Karena Kak Citra selalu update Dari video pembelajaran dan latihan soal Beserta pembahasannya Jangan lupa untuk kalian like Tekan gambar jempol tuh Lalu kalian komen di bawah video ini Kalian subscribe dan tekan loncengnya Bisa juga kalian share ke teman-teman kalian Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sub indo by broth3rmax